Toyota beri sedikit gambaran tampilan Land Cruiser 2025 diperkenalkan pada tanggal 1 Agustus yang akan datang. Menjelang peluncuran Land Cruiser terbaru, Toyota kembali memberikan gambaran atau bocoran mengenai SUV generasi terbarunya tersebut. Dengan mengusung tema retro pada generasi terbarunya, gambar terbaru Land Cruiser tersebut ditampilkan tanpa siluet sehingga mobil tersebut menampakkan bentuknya. Berdasarkan gambar yang diunggah laman Toyota USA, Rabu, tanggal 26 Juli SUV terbaru ini terlihat berdiri di depan Land Cruiser FJ62 dengan menampakkan sedikit tampilan depannya. Ini bisa menjadi penanda bahwa generasi terbaru model ikonik tersebut akan mengambil inspirasi dari pendahulunya. Dalam gambar tersebut, terlihat bagian depan dari Land Cruiser teranyar memiliki tampilan yang tangguh dan kaku dengan grill berbentuk persegi panjang serta emblem Toyota yang terletak di tengah. Fas cia depan terlihat sangat kokoh yang membuat mobil disiapkan untuk dilajukan dalam berbagai medan, kesan retro semakin kental dengan desain lampu yang mengotak seperti model 1990-an. Land Cruiser terbaru juga memberi gambaran jelas bahwa SUV tersebut sangat berbeda dari saudaranya, Lexus GX, setelah sebelumnya terlihat dari garis desainnya tampak seperti mengambil dari SUV tiga baris Lexus tersebut. Meskipun demikian, kemungkinan Land Cruiser terbaru ini akan mengadopsi platform yang sama dengan GX, yakni TNG AF, mengingat kendaraan ini diciptakan untuk berbagai medan. Kemungkinan lain yang akan ada pada Land Cruiser adalah fitur elektronik kinetik dinamik, damper sistem, EKDSS, untuk meningkatkan kemampuan off-road tanpa mengurangi kehandalan di jalan raya, dan fitur ini sudah ada pada Lexus GX 550. Sampai saat ini, Toyota belum mau mengungkapkan spesifikasi lebih lanjut perihal Land Cruiser terbaru. Namun, Toyota memastikan akan memperkenalkan unit ini pada tanggal 1 Agustus mendatang. Toyota Land Cruiser diperkirakan akan tiba ke konsumen pada 2025 mendatang-mendatang, dan mengenai namanya juga akan diketahui pada saat peluncuran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!